Istana Hantu Jilid 23 Lepaskan pemuda itu Atau aku akan Membunuh kalian Hao Kam dan Su Hengnya terkejut Soat Eng mengerahkan Jing Sian Engnya Dan sama seperti ibunya Tiba-tiba gadis ini sudah berkelebat di samping mereka Kebetulan di sisi Guan Beng dan gadis itu membentak Melepaskan Ha Ibal Sin Keng Namun ketika Guan Beng menangkis dan jaring naganya bergerak Maka Soat Eng berteriak kaget Karena tubuhnya terguling dan terjerat Bagai lalat di sarang yang lekat Des-des Guan Beng terhuyung Jelek-jelek gadis itu adalah putri pendekar rambut emas Tentu saja hebat Tapi ketika Soat Eng terguling-guling Melepaskan diri dari jaring yang mengerikan itu Maka Guan Beng mengajak Sutenya lari lagi Melihat bayangan pendekar rambut emas Suami istri bergerak Jangan hiraukan gadis itu Pergi Soat Eng memaki-maki Dia bingung dan gugup Karena sementara dia melepaskan diri dari jaring yang seperti benang laba-laba itu Ternyata lawan melarikan diri lagi Tak mau Melepas Yang Li Dan ketika dia memaki-maki dan menangis tak keruan Maka ayah ibunya berkelebat dan menolongnya mengangkat bangun Supek-supekmu tak dapat dibujuk Jangan Kejar Dia tak akan mau Tapi Soat Eng menggigil Pucat Siang Lei dibawa mereka Ayah Pemuda itu dalam bahaya Eh Ayahnya bertanya Ada apa dengan pemuda itu? Kenapa kau pusing-pusing memikirkannya? Dia murid si Ong Engji Dan gurunya telah membunuh kakekmu Selama ini kau tak pernah memperhatikan dan mengacuhkan dia Benar, ibunya juga berkata Tak biasanya kau bersikap seperti ini, Engji Biarkan saja pemuda itu mampus dan kau bersama kami Soat Eng tertegun Pandang mata ayahnya yang tajam namun lembut disusul Pandang mata ibunya yang keras namun penuh kebencian tiba-tiba membuat gadis ini tak dapat bicara Entah kenapa bentrok dengan pandang mata ayahnya yang lembut dan penuh senyum itu tiba-tiba membuat dia lebih malu dan likat dibanding beradu pandang dengan ibunya Soat Eng mengeluh dan pucat Dan ketika ibunya memegang lengannya dan bertanya apakah dia akan mengejar dan menyelamatkan pemuda itu maka gadis ini tak dapat menjawab dan bingung Kau tak perlu menghiraukannya, kecuali ada apa-apa antara dirimu dengan pemuda itu Dan ku sangka kau tak ada apa-apa dengannya, seng ayah ikut menyambung Biarkan saja dia bersama supetmu, Engji Dibunuh pun agaknya patut Kaketmu dibunuh burunya Tapi, gadis ini gemetar Siang Le berkali-kali menolongku, ayah Dia banyak berkorban Dan lagi bukan dia yang membunuh Kong Kong Melainkan si Ong, gurunya Benar, tapi si Ong maupun muridnya sama saja, Engji Tak ada murid yang jauh dengan gurunya Kalau si Ong jaya pasti pemuda itu juga tak berbeda Dia banyak menolongmu atau baik hanyalah pura-pura saja untuk menarik perhatianmu Hektometer, sekarang biarkan Engji saja, ayahnya menengahi Kalau ingin mengejar silahkan, kalau tidak dia terserah Hanya kami tentu dapat menilai bagaimana bila kau bersikeras ingin menyelamatkan pemuda itu Dan Soat Eng yang tersudut dan tentu saja merah padam tiba-tiba membalik dan mengeluh meninggalkan ayah ibunya Kembali ke lembah dan saat itu muncullah adiknya, Bang An Dan ketika anak laki-laki itu berteriak memanggil Nginya Maka Soat Eng menyambar dan langsung mengajak adiknya ini pulang Musuh sudah pergi, ayo kita kembali dan menahan isak yang hampir berubah sedusa Sedan tiba-tiba gadis ini terbang dan kembali ke lembah, bingung dan tak tahu harus berbuat apa Namun gadis itu gelisah bukan main Siksaan-siksaan yang dialami Xiang Lei ketika dibawa dan dikuasai supeknya tak dapat dia hilangkan begitu saja Xiang Lei yang rela diseret-seret agar dia dipondong dan dibawa secara baik-baik adalah sikap mengharukan Yang membuat gadis ini tergetar juga Namun karena perasaannya juga harus dikekang kalau tak ingin malu dilihat ayah ibunya Maka hari itu Soat Eng menangis tak keruan, melempar tubuh di atas pembaringannya dan semalam dia tak mau diganggu Ayah ibunya memanggil namun gadis ini diam saja Dan ketika di sana ayah ibunya saling pandang dan mengamati dari jauh Maka pendekar rambut emas berseri-seri sementara istrinya cemberut Hektometer, Engji jatuh cinta Dia bingung, istriku Dan jangan kita menyudutkannya sedemikian rupa Dengan bocah sis yang itu Hektometer, tidak Tak boleh, suamiku Aku tak setuju dan akan menentang Jangan keras-keras, Seng suami berbisik Aku tahu isi hatimu, Nioju Tapi, ah, sudahlah Aku akan melihat saja dan sekarang kita bicarakan bagaimana dengan dua Suhengmu itu Seng Niohnya tiba-tiba terisak How come Suheng dan Guan Beng Suheng ternyata masih hidup Niohnya ini menahan di remasnya hati Dan aku ingin menyusul mereka, suamiku Mereka sakit, tak waras Bagaimana pendapatmu? Maukah kau pergi mencari mereka? Hektometer, sekarang sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan lembah Engji sudah kembali, tapi Liongji belum Dan sekarang ditambah lagi dengan munculnya dua Suhengmu yang gila Hektometer, kita memang harus pergi, Nioju Dan kita cari semuanya Dan Bengan kita bawa Tentu saja Masa harus ditinggal sendiri? Dan Engji pun sebaiknya mengikuti kita Besok kita berangkat dan ketika Seng istri mengangguk dan menyatakan setuju Maka malam itu mereka meninggalkan pesan-pesan untuk pembantu-pembantu mereka Maklumlah, suku bangsa tartar yang dipimpin pendekar rambut emas ini tak mungkin ditinggalkan begitu saja Mereka di bawah pimpinan tunggal dan rencana kepergian Kim MOU yang tentu saja mengejutkan mereka Apalagi ketika Seng Yonya turut, beserta anak laki-lakinya yang gagah, Beng An Namun karena mereka juga bukan orang-orang yang picik dan kepergian pemimpin mereka justeru untuk menyelesaikan masalah-masalah penting Maka pembantu-pembantu pendekar rambut emas ini dapat menerima, menarik napas dalam Kalau Tai Hiap hendak mencari Liong Kong Chu dan beberapa orang lagi tentu saja kami siap menjaga di sini Mudah-mudahan Tai Hiap cepat pulang dan selamat beserta hujin Kim MOU yang mengangguk Malam itu dia merasa lega dan beberapa pembantunya sudah disuruh mundur Malam telah larut dan Seng istri pun sudah mulai tidur Mereka akan berangkat pagi-pagi namun ketika pendekar ini hendak bergerak ke atas pembaringannya mendadak sebuah suara didengar di luar Suara itu halus dan nyaris tak tertangkap Tapi begitu pendekar ini mengerti dan berkelebat keluar maka sesosok bayangan tampak melesat dan keluar dari kamar putrinya Berhenti Pendekar rambut emas mementak perlahan Mau kemana kau, Eng? Ji? Jangan bergerak dan katakan kemana kau? Mau pergi? Bayangan itu, Soateng, sudah dicengkram Dengan kepandainya yang tinggi dan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa Ternyata pendekar ini telah mengetahui siapa kiranya bayangan itu, yang bukan lain putrinya sendiri Dan ketika dia berseru dan menangkap putrinya itu, yang terseduh dan tiba-tiba menutupi mukanya Maka gadis ini menubruk Seng Ayah, tak menjawab Kau mau kemana Seng Ayah tertegun? Malam-malam begini tak pantas keluyuran, Eng Ji Kalau ibumu tahu tentu kau mendapat marah Aku, aku, gadis ini mengguguk Aku mau keluar lembah, Ayah Pergi Hektometer, kemana? Gadis itu tak menjawab Soateng terseduh dan menubruk Ayahnya itu, mengguguk Dan ketika Seng Ayah memeluk dan mengusap-usap rambutnya Maka pendekar rambut emas kembali bertanya, kini dengan lebih lembut Eng Ji, agaknya aku dapat menduga kemana kau akan pergi Tentu mengejar dan menyelamatkan Seng Le, bukan? Kau mau melakukan itu? Beb, benar, gadis itu mengguguk Aku, aku tak dapat melupakan Seng Le, Ayah Aku gelisah dan khawatir akan keadaannya Supek ahau kam dan guan beng tak waras Hektometer, aku tahu gejolak hatimu Tapi tak usah khawatir Eh, ada sesuatu yang agaknya kau sembunyikan, Eng Ji Masalah perasaan hatimu Kepadanya Apakah kau suka? Apakah kau HMM, menerima cinta pemuda itu? Soateng pucat Ditodong dan ditanya demikian langsung dan tanpa tedeng aling-aling lagi mendadak membuat gadis ini gemetar Pandang mata ayahnya yang tajam namun tidak menusuk Lain dengan pandang mata ibunya yang beringas dan penuh kebencian tiba-tiba membuat gadis ini serasa dihunjam sesuatu yang keras namun lembut Entahlah, meskipun pertanyaan ayahnya itu mengejutkan namun terasa tidak menyakitkan Pandang mata ayahnya yang lembut dan sejuk meskipun tajam tidaklah sama dengan pandang mata ibunya itu Namun karena dia adalah seorang gadis dan tentu saja sukar menjawab secara terang-terangan pula maka gadis ini menangis dan menyusupkan Kepalanya didada seng ayah, menyatakan tak tahu Aku, aku bingung Hanya aku tak ingin membiarkan siang lei celaka Entahlah, betapapun pemuda itu telah menolongku berkali-kali, ayah Terakhir dengan pencuri cermin naga itu Ya, dan kulihat pula bahwa pemuda itu sungguh-sungguh Hektometer, repot Sayang dia murid si ong, engji Kalau tidak, HMM Seng pendekar menarik napas panjang Sudahlah, katanya melanjutkan Betapapun tak boleh kau malam-malam begini keluar lembah, engji Tak baik dan tak pantas untukmu Ibumu bakal marah, dan tak baik menyakiti hati ibumu yang sudah berbulan-bulan menunggu kedatanganmu Besok kita semua akan berangkat, kau bersama kami dan Tak boleh sendiri lagi Nah, masuklah ke kamarmu dan bersabar bersama kami Kau tentu tak akan memalukan ayah ibumu, bukan? Atau kau mau menjadi gadis berandal dan tak patuh pada orang tua? Tidak Soat Eng terseduh Tapi aku bingung, ayah Siang Le Pemuda itu tak akan dia apa-apakan supekmu Seng pendekar meyakinkan hati putrinya Meskipun gila tapi kedua supekmu bukanlah orang kejam Tidak, aku percaya pemuda itu tak akan apa-apa, engji Kalaupun menderita tentu hanya sekedar pukulan fisik Dia laki-laki, tak akan apa-apa Kau tak perlu khawatir dan kembalilah ke kamarmu untuk besok bersama-sama kami pergi meninggalkan lembah Ayah yakin? Aku yakin Nah, pergi ke kamarmu dan tidurlah Soat Eng terisak Akhirnya dia mendapat kecupan lembut dikening Ayahnya membelai dan menyuruhnya masuk Malam sudah semakin larut karena kentongan terdengar dua kali Namun karena dia percaya kata-kata ayahnya ini dan agaknya Seng Ayah jauh lebih maklum akan perasaan hatinya Maka Soat Eng terhibur dan agak lega juga Aku tak menghalangi dengan siapapun kau menjatuhkan cinta Tapi jaga perasaan ibumu, jangan dilukai Aku mengerti Baik, ayah Terima kasih dan Soat Eng yang bahagia meninggalkan ayahnya lalu berkelebat dan kembali memasuki kamarnya Tadi memang hendak minggat untuk mencari Siang Lee Dia terlalu khawatir Dan entah kenapa begitu gelisah melihat pemuda itu di bawah supeknya Atau, lebih tepat, gelisah karena dia ditinggal pemuda itu Dan ketika dia memasuki kamarnya dan lega menarik selimut di pembaringan Maka malam itu tak terjadi apa-apa hingga pendekar rambut emas lega Betapapun diam-diam mengawasi segala gerak gerik puterinya itu Dan tentu saja dia dapat merasakan kegelisahan anak perempuannya itu Sebagai orang tua bijak pendekar ini tahu apa yang terjadi Meskipun dia juga harus berhati-hati karena tampaknya dalam hal ini Tidak akan berbeda pendapat dengan istrinya sendiri Namun karena hal itu masih berupa perkiraan dan semuanya belum konkret Maka malam itu pendekar ini memasuki kamarnya pula dan duduk bersama di Memperhatikan istrinya yang telah tidur pulas dan dia menarik napas lega Kalau dia tak mencegah kepergian Putrinya tadi entah apa yang akan terjadi dengan istrinya ini Tentu istrinya itu akan marah-marah dan mengutuk soateng habis-habisan Yang tak tahu bahwa beberapa bulan ini ibunya gelisah memikirkan seng anak gadis Tapi begitu semuanya tenang dan seng anak rupanya juga dapat dinasihati baik-baik Maka keesokan harinya, pagi-pagi ketika ayam jantan mulai berkokok Pendekar ini sudah menyiapkan segalanya Dan begitu seng istri melompat bangun dan tertegun melihat suaminya menyiapkan kereta Dengan empat ekor kuda makanyonya ini terbelalak mengucek matanya Kau menyiapkan itu untuk apa? Ah, seng suami tertawa Tentu saja untuk perjalanan jauh kita, Niochu Untuk apa lagi? Tapi kita dapat berlari cepat, bahkan terbang melebih kuda Benar, tapi apakah Bengan juga dapat melakukan seperti apa yang kita lakukan? Tidak, aku ingin membuat perjalanan ini tak begitu melelahkan, istriku Terutama untuk anak-anak kita Ingat, Engji juga baru saja kembali dan tentu dia lelah kalau diminta berlari cepat Sebaiknya dengan kereta ini saja dan setiap kali dapat melakukan pergantian kuda Tapi makan waktu lama Ah, siapa bilang? Di tempat-tempat tertentu kita dapat menitipkan kereta kita, Niochu, melakukan perjalanan dengan ilmu lari cepat Tapi di tempat-tempat tertentu pula kita memerlukan kereta ini untuk tidak menarik Perhatian Sudahlah, kau bangunkan Engji Dan Bengan dan kita berangkat Seng istri membelalakan mata Nyonya ini mau tak setuju tapi akhirnya dia mengangguk juga, mendesis dan berkelebat membangunkan dua anaknya itu, Bengan dan Soareng Dan ketika Soateng juga tertegun melihat ayahnya menyiapkan kuda maka Bengan justru bersorak Hore, kita dapat bersantai Hush ibunya menegur Bukan bersantai, Bengan, melainkan agar perjalanan jauh ini tidak melelahkan dirimu Hayo, naik ke kereta dan ikuti ayahmu Bengan meleletkan lidah Dibentak dan didorong ibunya Tiba-tiba anak ini melompat naik, sudah duduk di dalam Tapi bergerak dan Pindah keluar ternyata ia ingin duduk di depan, di samping ayahnya yang menjadi sais Aku ingin di sini Biar ibu dan enci yang di dalam Pendekar rambut emas tersenyum Anak laki-lakinya yang bungsu ini memang nakal tapi pemberani Suka kepada petualangan-petualangan dan tentu saja dia senang Begitulah seharusnya anak laki-laki, gagah dan pemberani Dan ketika semua sudah siap dan kereta bergerak tiba-tiba secara diam-diam Dan hanya diketahui beberapa orang pembantunya saja pendekar ini meninggalkan lembah Dan begitu kereta berderap keluar lembah maka pendekar rambut emas sudah melarikan keretanya dengan kencang SF Kita berhenti di sini, dua anak muda itu melempar buntalan mereka Wajah yang murung dan kesal jelas menyelimuti keduanya Yang tampak sudah melakukan perjalanan jauh namun tak berhasil menemukan apa yang dicari Dan ketika keduanya duduk dan melempar pantat di rumput yang tebal Maka pemuda yang bicara, yang tinggi besar dan berkulit kehitaman Sudah membuang rusa yang dipanggulnya kepada seorang gadis yang berkelebat datang Ho Amoy, buatlah pandang rusa Sebentar kami istirahat dan setelah itu aku akan memasuki perkampungan itu Hektometer, pemuda satunya, yang duduk berkerut-kerut kening bertanya Kau mau kemana, Ituci? Mau melakukan apa? Aku mau mencari adikku, juga ibuku Tidak pemuda itu berkata Untuk ini serahkan padaku, Ituci Sudah ku bilang bahwa kita harus berhati-hati memasuki daerah yang belum kita kenal Adikmu katanya ada di sana, tapi aku belum yakin Sebaiknya serahkan hal ini padaku dan kau bersama Mei Hoa Hektometer, masa harus selalu begitu, Tai Leong? Aku lama-lama jadi malu kepadamu Tidak, aku yang pergi dan biar kau menjaga kekasihku di sini Jangan, dua pemuda ini, yang ternyata Tai Leong dan Ituci, menggeleng kepala, bersi tegang Aku mendengar satu di antara lima iblis dunia berada di sini, Ituci Dan kalau kau bertemu dengannya tentu celaka Tidak, kau yang di sini dan biar kau yang menjaga kekasihmu dan bangkitak Menunggu temannya membantah tiba-tiba Tai Leong berkelebat dan meluncur ke perkampungan di depan Hei, ituci berteriak Tunggu dulu, Tai Leong Kita semua lapar dan tunggu matangnya daging rusak Biarlah, nanti saja, Tai Leong tersenyum, menjawab dari jauh Kalian berdua makanlah dulu, Ituci Dan biarkan aku mencari adikmu dan Ituci yang tertegun tapi mengepal-ngepal tinju Akhirnya membanting kaki dan cemas namun juga bingung, di samping marah Terlalu Tai Leong ini Apa-apa dikerjakan sendiri Ah, aku jadi banyak berhutang budi padanya, Mei Hoa Kalau begitu cepat kita bakar daging rusak ini dan setelah itu kita susul Ini semua gara-gara aku, Mei Hoa terisak Kalau saja aku berkepandaian tinggi dan tak perlu dijaga tentu kau dapat menyusul temanmu, Ituci Ah, betapa tidak enaknya menjadi orang bodoh Sudahlah, Ituci terkejut Kau tak perlu menyesali diri, Hoa Moi Aku pun juga laki-laki yang kurang berkepandaian kalau dibanding sahabatku itu Ah, sebaiknya ku temui guruku itu dan lain kali akan ku minta tambah ilmunya Mei Hoa, gadis ini, dipeluk dan dicium Selama ini sebagaimana diketahui tiga orang ini selalu bersama Sejak Tai Leong dan Ituci menolong Mei Hoa dan Mei Ling dari keganasan Togura maka Mei Hoa akhirnya menjadi kekasih Ituci Mei Ling, adik Mei Hoa, ternyata tewas tak kuat menahan derita Mei Hoa, tinggal sendiri namun untunglah Ituci ada di situ, jatuh cinta dan segera menghibur Kedukaan Mei Hoa memang beralasan Orang tuanya terbunuh dan kini adiknya pun ikut tiada Gara-gara kebiada Bantogura, murid enam iblis dunia itu yang kini bagai harimau tumbuh sayap Karena mewarisi pula KHI Bal Sin Keng dan Jing Sian Eng Ilmu yang dimiliki mendiang si jago pedang Hubeng Kui yang tewas di Sam Leong Tu Juga gara-gara kecurangan pemuda itu, putera mendiang gurba yang dasyat dan kini mewarisi watak ayahnya Yang ambisius dan ingin menguasai dunia Dan ketika Mei Hoa menangis di peluk kekasihnya ini maka Ituci teringat daging panggang yang harus dibalik Hei, hampir hangus Awas, ku balik dulu dan Mei Hoa yang didorong dan melepaskan dirinya akhirnya menghapus air matu dan membantu Kekasihnya itu, diam-diam menahan penyesalan di hati kenapa dia demikian bodoh dan lemah Dibanding Ituci apalagi Tai Leong maka ilmu silat yang dimilikinya sungguh hampir tak berarti sekali Ah, mengeluh dia Namun ketika Ituci menghibur dan berkali-kali menyuruhnya menerima semuanya ini Maka pemuda itu menutup bahwa mereka harus cepat menyelesaikan pekerjaan ini untuk segera menyusul Tai Leong Salini dan Nangi adalah adik-adikku Seharusnya aku yang menemukan mereka dan bukan Tai Leong Ah, sudahlah Putera pendekar rambut emas itu memang ringan hati dan ringan tangan Mei Hoa Marilah kita selesaikan ini dan setelah itu menyusulnya Mei Hoa mengangguk Bagaimanapun akhirnya ia dapat menerima semua ini Menarik nafas dan bekerjalah mereka menyelesaikan daging panggang itu Dan sementara mereka bekerja sambil menunggu kedatangan Tai Leong Yang memasuki perkampungan di depan Maka Tai Leong sendiri sudah tiba di sana dengan ilmu lari cepatnya yang luar biasa Berkelebat dan sudah berada di dalam Namun aneh, Tai Leong disambut kesunyian yang menjekam Rumah-rumah yang tertutup dan beberapa gulungan asap yang tampak keluar dari cerobong Cerobong rumah ternyata tampaknya tak berpenghuni Atau, mungkin baru saja berpenghuni namun sekarang penghuninya sudah meninggalkan kampung itu Hal yang mencurigakan Dan ketika Tai Leong celingukan dan berhenti memandang ke sana kemari Tiba-tiba telinganya mendengar rintihan sayup-sayup sampai rintihan wanita Wut pemuda ini berkelebat, lenyap menuju ke rumah sebelah kiri Bagai siluman atau bayangan iblis tahu-tahu pemuda ini sudah sampai di tempat rintihan itu Menendang dan melihat dua orang gadis tampak saling terikat dan menangis Mulutnya disumbat dan mereka mau berteriak-teriak namun tak dapat Jadilah terganti rintih dan suara-suara memilukan itu Dan ketika Tai Leong melihat siapa mereka tiba-tiba pemuda ini terkejut namun girang bukan main Sal ini Nangi Dua gadis itu yang terikat dan ahuh-ahuh tampak gembira bukan main Mereka membelalakan matu dan tentu saja segera mengenal Tai Leong Inilah pemuda yang dulu menyelamatkan mereka dari kemarahan Raja Cuci Gawa Ketika Raja diserang dan diamuk Kakaknya, Ituci Dan ketika Tai Leong berkelebat dan langsung menggerakkan tangan melepas ikatan dan sumbatan Tiba-tiba saja tanah di depan dua orang gadis itu bergerak dan sebuah lubang menerima tubuh pemuda ini Yang terjeblos ke bawah Awas! Tai Leong terkejut Tak menyangka namun membentak berseru keras tiba-tiba pemuda ini menjejakan kaki berjungkir balik Bagi pemuda seliai Tai Leong bukanlah masalah kalau hanya sebuah lubang jebakan saja Tapi ketika pemuda itu berhasil melayang keluar dan berjungkir balik menghindari lubang tautau Tau enam pisau belati berterbangan dari kiri kanan disusul puluhan anak panah yang menjepret dari dinding-dinding sebelah Haha, mampus kau! Tai Leong kaget Dari sebelah kirinya tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak itu Tak kelihatan orangnya namun Tai Leong cepat menampar dan menggerakkan kaki tangannya Puluhan anak panah dan enam pisau belati ditangkis mencelat, sebagian patah-patah Dan ketika pemuda itu turun kembali dan menjadi marah maka nangi dan salini yang tadi ada di depannya mendadak terseret ke belakang dan lenyap menerobos dinding Kim Kong Chu Tai Leong terkejut Dua gadis di depannya itu mendadak hilang karena disedot keluar Kiranya sebuah tali telah menghubungkan dua gadis ini dan Tai Leong tentu saja marah bukan main Dan ketika dia membentak dan melepas pukulan menghantam dinding maka Dinding itu roboh dan rumah beserta tiang atau gentengnya ambruk Bres Tai Leong keluar bagai harimau yang baru terperangkap Pemuda ini berkelebat dan mendengar tawa yang dikenal Dan ketika dia keluar dan melempar sisa-sisa bangunan yang menimpanya maka tertegunlah pemuda itu melihat Xiao Jin mencengkeram dua kakak beradik salini dan nangi Dan sementara dia terkejut menggeram marah maka puluhan tanah disitu bergerak dan muncullah orang-orang yang merupakan pasukan pendam Satu di antaranya meloncat berjungkir balik dan Ui Kiyok Wanita cabul yang dulu hampir mencekoki Tai Leong dengan obat perangsang muncul disitu Terkekeh disamping Xiao Jin, si iblis cebol Hei hei, selamat bertemu lagi, Kim Kong Chu Dan kau tentu tak lupa padaku Haha Xiao Jin, si iblis cebol tertawa ngakak, menyambung ucapan Ui Kiyok Bocah ini tak mungkin melupakanmu, Ui Kiyok Apalagi kalau dia sudah kau beri kenang-kenangan yang tak berakalan dilupakannya seumur hidup Airh, aku ingin melihatmu bergulingan dengan pemuda ini dalam cinta yang panas Haha, sayang dulu gagal tapi sekarang tak mungkin lagi dan si cebol yang meraih serta menciumi wanita ini lalu meremas buah dadanya dengan gemas Hei, semontok ini tak dapat merobohkan pemuda itu adalah keterlaluan, Ui Kiyok Marilah ku bantu dan perlihatkan padaku nanti bagaimana kau merobohkan pemuda ini Tai Leong merah padam Mendengar kata-kata cabul dan sikap cabul dari si iblis ini dia hampir Tak kuat menahan lagi, Ui Kiyok sendiri terkekeh-kekeh di remas buah dadanya dan tak malu-malu dipandangi puluhan laki-laki yang mengilar melihat kepadanya Mat-mat-nyalang yang begitu bernafsu ketika si Yau Jin meremas buah dada wanita itu, yang memang montok dan besar serta menggairahkan Namun Tai Leong yang justru muak dan marah tiba-tiba membentak Si Yau Jin, tak perlu banyak tingkah Lepaskan Dua gadis itu dan kuampuni kau Haha, apa kau bilang? Mengampuni aku? Melepaskan gadis ini? Weh, kau terlalu bocah Bocah Mereka adalah calon kekasihku dan tak mungkin ku lepaskan begitu saja Ha, kau menyerahlah dan baik-baiklah bersama kami Hektometer, kalau begitu aku akan menghajarmu Dan Tai Leong yang tidak banyak cakap Langsung menghantam iblis ini tiba-tiba berkelebat dan lenyap meninggalkan tempatnya semula Begitu cepat, begitu luar biasa Des Si Yau Jin menangkis, tapi terjengkang Dan ketika iblis itu berteriak kaget karena Tai Leong mengerahkan KHA Ibal Sin Kangnya Maka pemuda itu sudah berkelebatan menghajar si cebol yang tak tahu malu ini Des Des Si Yau Jin kelabakan Berteriak-teriak dan menyuruh semua orang maju Tiba-tiba kakek itu bergulingan melempar tubuh Empat kali menerima pukulan dan empat kali itu pula matang biru Kakek ini berkauk-kauk dan tentu saja kesakitan Dikejar dan sudah mengerahkan kekebalannya Namun tetap saja pukulan pemuda itu menerobos dan menembus Kekebalannya, tak ayal kakek ini melempar tubuh untuk menghindari pukulan-pukulan atau tamparan berikut Dan ketika dia memaki-maki dan ui kiok serta puluhan laki-laki di situ dibentak dan diperintah kakek ini untuk menyerang Maka Tai Leong menghadapi puluhan lawan yang bergerak dan mengepungnya Menusuk dengan tomba atau pedang dan golok yang berseliwaran menyambar-nyambar Berhenti, mampus kau Tai Leong mendengus Membalik dan menerima serta menggerakkan kedua tangannya ke muka belakang Tiba-tiba pemuda itu mengibas Hujan golok dan tombak yang menyerang tubuhnya dari segala penjuru tentu saja tak perlu ditakuti Dan ketika semua golok atau tombak patah-patah bertemu tubuhnya Maka Tai Leong mengangkat kakinya dan puluhan orang itu terlempar bagai layang-layang putus Enyahlah des-des Tai Leong memberi pelajaran Puluhan laki-laki itu yang tadi mengeroyok dan mengepung tiba-tiba mencelat semua Mereka mengadu-adu dan Tai Leong gemas kepada si iblis cebol itu Terang si cebol tahu bahwa puluhan pembantunya itu adalah kerbau-kerbau dungu semua Sengaja dikorbankan padanya untuk menyelamatkan diri Dan ketika benar saja si Yao Jin bergulingan dan meloncat bangun di sana Terkekeh dan menyeringai tiba-tiba setan cebol yang tahu bukan tandingan pemuda ini Sudah melompat pergi dan menghilang meninggalkan pertempuran Hei! Tai Leong berseru Lepaskan dua gadis itu, si Yao Jin Atau kau roboh Tai Leong menangkap seorang di antara pengeroyok Menimpuk dan melempar orang ini bagai sebatang pisang yang besar Orang itu berteriak dan kaget sekali Karena tahu-tahu tanpa dapat dicegah lagi Dia sudah meluncur ke setan cebol itu Siap menumbuk belakang punggung Tapi si Yao Jin yang tentu saja juga kaget dan melotot Tiba-tiba menggerakkan tangan ke belakang dan Pecahlah jeritan ngeri yang mendirikan bulu kudu Karena dengan telak dan dasyat pukulan si cebol ini menghantam dada lawan Krak! Tubuh bagai batang pisang itu ambruk Dada orang ini pecah dan tulang serta isi dalamnya hancur Nyaris orang ini tak berujud manusia Lagi karena tubuhnya sudah terlipat dua Roboh dan munkratlah darah membanjiri tempat itu Dan ketika Salini mengeluh pingsan dan terbang lagi di bawah kakek ini Maka Tai Leong kucat melihat kekejian kakek itu Wut sebuah serangan di belakang tiba-tiba menyadarkan pemuda ini Wikiok, yang diam-diam berkelebat dan selama ini menunggu kesempatan Menyuruh anak buahnya maju tiba-tiba bergerak dan menyerang tanpa suara Sebuah jerum dilepas dan wanita itu pun masih menyusuli dengan pukulan tangan kiri dan kanan Yang hampir tak terdengar suaranya kecuali setelah dekat Karena saat itu Tai Leong sedang tertegun ke depan Memandang kekejian si setan cebol itu Tapi karena Tai Leong adalah putra pendekar rambut emas Dan tentu saja segala syaraf baik sadar maupun tidak telah mendarah daging di tubuh Pemuda ini maka secara otomatis dan cepat Pemuda ini bergerak menangkis dan seketika memutar tubuhnya Des bluk Wikiok menjerit Wanita ini terlempar dan kaget serta gentar karena hanya dalam sekali gebrakan saja Tai Leong membuatnya mencelat Dia terlempar dan jarumnya pun membalik mengenai pipinya dan mengaduhlah wanita itu oleh rasa sakit yang sangat Karena jarumnya juga mengandung racun dan tentu saja pipinya seketika menggembung Bengkak kebiruan Tapi ketika wanita ini bergulingan menjauhkan diri dan Tai Leong tidak begitu memperdulikannya Karena yang dikehendaki adalah tawanan di tangan si kakek cebol Tiba-tiba pemuda ini bergerak dan terbang mengejar kakek iblis itu Xiao Jin, serahkan mereka Atau kau Ku bunuh Kakek ini terkejut Tai Leong tau-tau telah berada di belakangnya dan cepat seperti iblis pemuda itu sudah meluncur dekat sekali Kakek ini ngeri dan pucat Maklumlah, dia sudah tahu bahwa pemuda ini bukanlah tandingannya Dan ketika Tai Leong sudah tinggal 2 meter saja di belakangnya dan pemuda itu membentak serta mengayunkan lengan Maka kakek ini gentar menggerakkan lengan menangkis Des Xiao Jin mencelat Tai Leong memukulnya dengan KHA Ibal Sin Kang Tangkisan si kakek membalik dan mengenai dirinya sendiri Tentu saja iblis cebol itu berteriak dan bergulingan menjauh Dan ketika dia meloncat bangun dan Memaki-maki maka Tai Leong membentak dan menyuruh dia menyerahkan tawanannya Serahkan, atau kau ku bunuh Keparat kakek ini mencabut sabitnya, senjata andalan Berani membunuhku berarti membunuh 2 orang gadis ini, bocah Hayo kau bunuh aku dan aku akan membunuh mereka dulu Tai Leong terkejut Si kakek sudah memutar sabitnya dengan cepat sekali Gerakan-gerakannya menyerempet-nyerempet 2 kakak beradik itu Dan 1 bacokan akhirnya mengenai leher baju nangi Yang pucat dan sejak tadi menangis tak henti-hentinya Dan ketika suara red itu seakan membuat nyawa gadis ini terbang dari tubuhnya Maka Xiao Jin terbahak-bahak melihat Tai Leong yang pucat mukanya Haha, membunuh aku berarti membunuh 2 gadis cantik ini dulu, bocah Hayo kau buktikan ancamanmu dan aku juga akan membuktikan ancamanku Brad kali ini sabit dibelokan arahnya ke dada salini, yang pingsan Dan ketika baju gadis itu terkuak lebar dan Tai Leong terkejut Maka pemuda ini berseru marah membentak lawannya Xiao Jin, sekali kau membunuh mereka maka aku tak akan mengampunimu lagi Serahkan baik-baik, dan kau dapat pergi dengan aman Haha kakek ini merasa di atas angin Mana mungkin itu, bocah? Togur menyuruh aku mendapatkan mereka, dan aku tentu harus menyerahkannya kepada muridku Kalau begitu aku akan menghajarmu dan Tai Leong yang marah berkelebat maju tiba Tiba menerima sambaran sabit yang menuju kepalanya Dialak sedikit dan sabit pun lewat sejengkal di atas kepalanya Lalu ketika si kakek terkejut dan menarik serangannya Tiba-tiba Tai Leong sudah mengetuk siku kakek itu Aduh! Xiao Jin menjerit Kalah cepat dengan gerakan pemuda ini Tau-tau siku si cebol tertotok Tai Leong melakukan itu dan salini yang ada di tangan kanan kakek ini pun terlepas Dan ketika Xiao Jin bergulingan melempar tubuh dan kaget melihat seorang tawanannya terlepas Maka kakek ini memaki-maki dan meloncat bangun serta menyambitkan lagi sabit-sabit kecilnya Wut-wut! Tai Leong waspada! Dengan mudah dia menampar runtuh tiga buah sabit yang menyambar ke arahnya Bergerak dan sudah Menyambar salini yang terlepas dari tangan kakek itu Tapi ketika dia memeluk dan menangkap gadis ini sekonyong-konyong Tujuh buah sabit bercuitan menyambar tubuh salini Keparat! Tai Leong marah! Kau benar-benar keji, Xiao Jin! Tak berperasaan dan tak berperi kemanusiaan sama sekali Rasakanlah, dan jangan main-main lagi Plak dan tujuh sabit yang ditangkap serta dirop Tai Leong tiba-tiba diretaur dan dilempar balik ke kakek itu Kecepatannya dua kali lipat karena Tai Leong gemas mempergunakan sinkang sepenuh bagian Marah dan ingin menghajar kakek itu Dan ketika Xiao Jin menjerit karena tujuh sabitnya tak dapat dielak dan menancap di sekujur tubuhnya Menembus kekebalan sinkangnya maka kakek ini roboh namun hebatnya dapat bergulingan meloncat bangun dan lari lagi Tai Leong, kau bocah keparat Jahanam, terkutuk kau Tai Leong kagum Ditancapi tujuh sabit kecil yang tak sempat dicabut karena terburu-buru melarikan diri kakek iblis itu Jatuh bangun meninggalkan pertempuran Tai Leong merasa kasihan dan geli juga Tapi melihat nangi masih di bawah kakek itu dan Xiao Jin lintang pukang tak mau melepaskan tawanan Maka pemuda ini bergerak dan mengejar lagi Xiao Jin dibentak dan diminta menyerahkan gadis itu, tak mau dan terus melarikan diri Dan ketika kakek itu mulai masuk keluar memasuki rumah-rumah penduduk maka Tai Leong kebingungan mencari di mana kakek ini Kau serahkan gadis itu dan kau dapat pergi Baik-baik Keparat kakek itu bersembunyi di rumah yang besar Aku tak mau menyerahkannya kepadamu, bocah Lebih baik mampus di tanganmu daripada mampus di tangan muridku Majulah, dan kau akan melihat gadis ini mampus sebelum aku terbunuh Tai Leong bingung Sudah dua kali ia hampir menangkap kakek ini namun si kakek selalu mempergunakan nangi untuk membuatnya mundur Kakek itu mengancam dan Tai Leong percaya ancaman kakek ini Iblis macam si Yao Jin tak akan segan-segan membunuh korbannya kalau dia kepepet Dan ketika kakek itu lolos lagi sementara nangi menangis dan berteriak-teriak di pondongan kakek ini Maka gadis itu berseru agar Tai Leong menyelamatkan kakaknya dulu Biarkan aku, biarkan aku Kau pergilah bersama kakakku dan lain kali saja kau cari Haha si cebol tertawa bergelak, melihat kebingungan pemuda itu Kau dengar, bocah Gadis ini lebih suka kepadaku daripada kepadamu Kau pergilah, dan lain kali memang dapat kau cari lagi Hektometer Tai Leong melotot Kau licik, si Yao Jin, juga curang Awas kau, aku akan membekukmu dan biarlah sementara ini kau boleh kucing-kucingan lagi denganku Tai Leong mengejar, memburu namun lawan lari lagi dan kucing-kucinganlah kakek ini dikejar si pemuda Nangi sudah tak terdengar suaranya lagi karena setiap jeritan atau teriakannya berarti memberitahukan keberadaan kakek itu Si Yao Jin rupanya membungkamnya dengan sebuah totokan Dan ketika suara gadis itu tak terdengar lagi dan Tai Leong bingung Maka bayangan itu Chi dan Mei Hoa akhirnya muncul Hei pemuda tinggi besar itu berteriak Dimana kau, Tai Leong? Sudah kau dapatkah? Adikku? Eh suara Mei Hoa terdengar menjerit lirih Ada mayat di sini, pecah dadanya Airah, Kim Kong Chu rupanya bertempur sengit, itu Chi Mari kita bantu dan cari dia Tai Leong melihat bayangan dua sahabatnya itu Itu Chi dan Mei Hoa sudah bergerak memasuki perkampungan, berteriak dan memanggil-manggil namanya Dan karena kehadiran dua orang itu terutama Mei Hoa bakal memberinya beban untuk melindunginya dari keganasan si Yao Jin Akhirnya apa boleh buat pemuda ini muncul dan berkelebat keluar Adikmu ku temukan, tapi hanya seorang Ah, itu Chi Girang, melompat mencengkeram sahabatnya Siapa ini, Tai Leong? Ah, Salini dan itu Chi Yang Girang tapi terkejut melihat adiknya yang pingsan segera sudah mendapatkan adiknya itu Menotok dan memeriksa sana-sini dan Tai Leong mengusap keringatnya Mengejar dan mencari si iblis cebol yang kucing-kucingan dengan mengancam keselamatan nangis sudah membuat dia gemas Pencariannya gagal dan hanya Salini itulah yang berhasil diselamatkan Tapi ketika itu Chi Girang dan sudah menolong adiknya itu maka gadis ini sadar dan terkejut Tapi Girang serta menangis mengguguk menubruk itu Chi Kakak, itu Chi terharu Dia merangkul dan meremas adiknya ini, bertanya di mana nangis, adik satunya Tapi ketika Salini terkejut dan menoleh pada Tai Leong, karena pemuda itulah yang menyelamatkannya maka Tai Leong menarik napas dalam membuang kekecewaan Nangi di bawah si Yao Jin Iblis cebol itu memaksa aku mundur dengan mengancam keselamatan adikmu Maaf, aku gagal, itu Chi Dan baru adikmu inilah yang berhasil ku selamatkan Ah, itu Chi tertegun, tapi cepat membuang kekecewaannya Terima kasih, Tai Leong Ini sudah cukup Kalau aku sendiri belum tentu berhasil menyelamatkan adikku ini Ah, cukup Kau sudah memberi budi terlalu banyak dan pemuda ini yang cepat merangkul dan Mendorong adiknya lalu menoleh pada Mei Hoa, dapatkah kau menjaga adikku? Kau mau ke mana? Mengejar iblis cebol itu, membantu Tai Leong Hektometer Tai Leong mengerutkan kening Memberikan salini pada Mei Hoa tak mengurangi bahaya, itu Chi Lebih baik kau jaga mereka dan aku melanjutkan pencarianku Tidak, jangan Itu Chi menggoyang lengan, mencekal tangan Tai Leong Cukup kau membantu kami, Tai Leong Sekarang bagianku dan biarkan aku yang bekerja Tapi iblis cebol itu bukan tandinganmu, Tai Leong mengerutkan kening Tidak, jangan Tidak, jangan Itu Chi Biarlah kau disini dan aku melanjutkan Pengejaranku Kau terlalu banyak memberikan budi Pemuda ini mencengkeram lengan Tai Leong Jangan tambah lagi budi itu, Tai Leong Atau aku tak akan mempunyai muka lagi dan bisa mati karena malu Kau bersamaku atau tidak sama sekali? Tai Leong tertegun Dan ketika dia tergetar menarik tangannya maka Mei Hoa terisak dan berkata Itu Chi benar, Kim Kong Chu Jangan menambah lagi kebaikan-kebaikanmu atau kami sama sekali tak akan mempunyai muka lagi menemuimu Biarkan itu Chi bersamamu dan masalah aku dan Salini ini dapatlah kupikirkan Bukankah masih ada ibunya yang harus dicari pula? Bukankah kami dapat Bergabung kalau Salini memberitahu di mana? Ibunya? Benar Itu Chi tiba-tiba menepuk kepalanya, Girang Kau benar, Mei Hoa Ah, ku tanya dulu adikku ini di mana ibu dan membalik menghadapi adiknya pemuda ini bertanya Salini, di mana ibu? Kau tahu Salini terisak Aku tak tahu Tapi, tapi ku dengar kabar ibu ke tempat kakek Apa? Memasuki Tionggoan? Benar, tapi benar atau tidak aku tak tahu, Kak Aku hanya mendengar kabar angin yang lewat Ah dan itu Chi yang tertegun melepas Adiknya lalu bingung memandang Mei Hoa Bagaimana ini? Kita sudah terlanjur di sini, di luar tembok besar Kalau kita kembali maka Tempat itu jauh bukan main Begini saja, Mei Hoa memberi jalan Biarkan aku mengawal adikmu, itu Chi Dengan menyamar dan membuang pakaian kami seperti petani barangkali tak akan ada orang mengganggu Lihatlah, aku mendapatkan pakaian ini di rumah itu Mei Hoa menyambar sepasang pakaian petani, mengenakannya di tubuh dan cepat serta tidak ragu-ragu Ia pun menggosok mukanya dengan debu Dan ketika tak lama kemudian gadis cantik ini sudah berubah sebagai gadis dusun yang amat bersahaja Maka itu Chi tertegun tapi Tai Leong tersenyum Bagus, pemuda ini berkata Begitu juga boleh, Mei Hoa Kalau begini kalian boleh pergi Apa? Itu Chi terkejut Membiarkan Mei Hoa mengantar adikku? Ya, kau tak mau membiarkan aku sendirian mencari adikmu, itu Chi Dan kalau kita bertambah beban dengan Salini di sini tentu perhatian kita banyak terpecah Lebih baik begini dan Mei Hoa dapat melakukan perjalanan dengan aman Tapi, itu Chi bingung Di jalan banyak penjahat, Tai Leong Aku khawatir Hektometer, menghadapi penjahat bangsa rampok atau begal tentu Mei Hoa mampu menjaga diri Tidak, mereka tak akan apa-apa, itu Chi Dan setelah kita berhasil maka kita menyusul mereka Atau, kau bersama mereka dan biarkan aku sendiri Itu Chi menjublak Sekarang dia di persimpangan jalan antara membiarkan kekasihnya ini atau membiarkan Tai Leong Menurut patut seharusnya kekasihnya yang dikawal Tai Leong laki-laki, tak perlu dikhawatirkan Tapi karena kepergian Tai Leong adalah untuk menolong adiknya yang lain dan tak mungkin terus-terusan dia membiarkan sahabatnya itu berbuat kebaikan Maka apa boleh buat pemuda ini mengangguk, menarik napas berat Baiklah, aku melepas mereka, Tai Leong Betapapun kau pergi juga untuk menolong adikku Nah, Tai Leong tersenyum Sekarang bawa sal ini Mei Hoa Antarkan ke kakeknya dan nanti kami menyusul Kalian tak akan lama Tergantung keadaan Kalau cepat tentu saja tak akan lama-lama Tapi kalau lambat, yah, mau dikata apa lagi? Sudahlah, itu Chi sudah siap melepasmu pergi dan jaga baik-baik sal ini Mei Hoa terisak Itu Chi, selamat berpisah Jaga baik-baik dirimu dan hati-hati Hektometer, sepatutnya aku yang harus berkata seperti itu Itu Chi meloncat, memegang lengan kekasihnya Jaga baik-baik dirimu, Mei Hoa Dan hati-hati di jalan Mei Hoa terisak, dicium keningnya dan sal ini tertegun melihat itu Barulah dia tahu bahwa kiranya gadis yang dicium kakaknya ini adalah calon sosok atau kakak ipar baginya Kekasih kakaknya Maka ketika dia terbelalak dan Tai Leong melengos maka keduanya sudah saling dekap dan peluk Itu Chi, aku, aku menantimu Sudahlah, pemuda ini tak dapat menahan haru Aku pun akan menyusulmu, Mei Hoa Berangkatlah dan jaga adikku itu baik-baik Aku akan menjaganya melebih diriku Percayalah dan ketika Mei Hoa melepaskan diri dan didorong mundur maka sal ini sudah disambar gadis cantik ini Kita berangkat dan begitu Mei Hoa berkelebat dan menyambar gadis ini maka sal ini pun terisak melambaikan lengannya Kakak, hati-hati Itu Chi memejamkan mata Perpisahan yang tentu saja berat baginya ini haruslah ditekan dan dikendalikan Dia baru saja bertemu adiknya tapi sudah harus sama-sama pergi Dan bahwa kekasihnya juga terpaksa mengantar adiknya itu berpisah dengannya maka itu Chi menggigip bibir menahan perasaan Hati yang berguncang, tak berani memandang kepergian mereka tapi akhirnya Tai Leong menepuk pundaknya Dan ketika pemuda ini sadar dan membuka matanya maka dua titik air matu yang bergenang di pelupuk dikejapnya hilang Tai Leong, terima kasih Kau benar-benar sahabat yang setia Ah, pemuda ini tertawa Kau terlalu berlebih-lebihan, itu Chi Adalah wajar jika aku menolongmu Kau pemuda yang baik, gagah dan jujur Lagi pula kau pangeran yang dimusuhi Cuci Gawa dan antek-anteknya Hektometer, jangan berterima kasih, itu Chi Apa yang kulakukan adalah demi kebenaran dan tak perlu kau mengucapkan itu Itu Chi mencengkeram sahabatnya Mendengar kata-kata itu dan melihat serta menyaksikan Sepak terjang Tai Leong sungguh dia merasa terharu dan kagum Putera pendekar rambut emas ini benar-benar seorang pemuda mengagumkan dan amat berbudi Dia merasa tak habis-habisnya ditolong dan itu Chi tentu saja merasa terharu Dan ketika dia tak bisa bicara apa-apa kecuali mencengkeram dan meremas tangan sahabatnya itu Maka Tai Leong tertawa berkelebat mengajaknya pergi Hayo, kita berangkat Itu Chi sadar Akhirnya dia mengangguk dan mengikuti sahabatnya itu Dan ketika mereka sudah sama-sama mengerahkan Ginkang dan itu Chi coba melupakan adik serta kekasihnya Maka dua pemuda ini kembali mencari Hek Bong Xiao Jin yang masih menawan Nangi Dan begitu keduanya bergerak dan keluar dari perkampungan itu maka keduanya segera Tertegun melihat banyaknya perkampungan-perkampungan lain yang sunyi dan beberapa di antaranya terbakar SSST, hati-hati Tai Leong memberi isyarat Berhenti, menarik tangan temannya Kita berada di daerah terbuka, itu Chi Rundukkan kepalamu dan lihatlah apa yang ada di depan itu Itu Chi tertegun Di depan mereka, di seberang padang rumput itu tampak ribuan kemah besar kecil berserakan memenuhi daerah yang luas Tepian sana berupa hutan tropis yang sedang kering Musim hujan sudah lewat dan beberapa pucuk tanaman tampak meranggas daunnya Itulah padang iblis karena di padang itulah biasanya suku-suku bangsa liar bertempur dan berperang, memperebutkan wilayah atau ternak Dan ketika itu Chi tertegun melihat ribuan kemah besar kecil yang belum diketahui siapa pemiliknya maka dua bayangan berkelebat bagai siluman mendekati perkemahan itu Nenek naga, Tai Leong, yang lebih awas dan tajam matanya berseru mendahului Dia melihat nenek itu yang berkelebat di samping seorang pemuda, rambutnya riap riapan dan pemuda yang berendeng dengan nenek itu tak jelas mukanya karena sedang menghadap ke kiri Hanya tubuhnya saja yang tinggi besar dan berkulit kehitaman menjadikan Tai Leong berdepak karena teringat Togur, murid enam iblis dunia, yang kini tinggal lima orang itu Dan ketika benar saja dua bayangan itu bercakap sayuh-sayuh dan pemuda di sebelah nenek itu menoleh ke kanan maka Tai Leong terkejut karena dugaannya benar Togura, muridnya, Ituchi tiba-tiba mengeram Sekarang pemuda ini mengenal setelah beberapa detik dia menajamkan pandangannya Putera Rajahu ini pun mengangguk dan mengepalkan tinju Namun ketika dua orang itu berkelebat dan lenyap di dalam perkemahan maka jelaslah sudah bagi mereka milik siapa kiranya ribuan kemah besar kecil itu Kita menemukan musuh kita, inilah biang Gerok yang kita cari-cari SSST, jangan kehilangan kontrol diri, Tai Leong mencengkeram, menahan temannya itu Kita sudah mendekati musuh yang kita cari-cari, Ituchi Tapi berhati-hatilah dan jangan kehilangan kewaspadaan Aku tahu, pemuda itu mengangguk Tapi aku rasanya tak tahan, Tai Leong Aku ingin menerkam dan menyikat musuhku itu Sabar, kita memasuki daerah berbahaya, Ituchi Betapapun kita harus hati-hati dan tak boleh gegabah dan bangkit Mencekal temannya itu Tai Leong mengamati sekeliling Hektometer, tak kurang dari 10.000 orang ada di sini Dan, hi, itu Hek Bong Xiao Jin Ituchi terkejut Menoleh dan mengikuti pandangan Tai Leong Tiba-tiba saja dia melihat si kakek cebol Tertawa-tawa dan terkekeh-kekeh kakek itu tampak memanggul adiknya, Nangi Dan ketika si iblis menyeberang padang rumput sementara Nangi tampak meronta-ronta dan menangis sepanjang jalan Dan tiba-tiba Ituchi tak kuat lagi dan sudah berkelebat meluncur menghadang kakek iblis itu Xiao Jin, serahkan adikku Tai Leong terkejut Baru saja dia bilang untuk berhati-hati dan tidak kehilangan kontrol diri Tahu-tahu, eh, temannya itu sudah ngamuk Itu Chi hilang kesadarannya dan lupa Dan ketika pemuda itu terbang dan meluncur menghadang Hek Bong Xiao Jin Maka si iblis cebol juga terkejut dan tiba-tiba menoleh Lalu, melihat Ituchi yang terbang dan mengeram padanya Tiba-tiba kakek ini berkelebat dan hilang di balik gerumbul alang-alang yang tinggi Maklumlah, dia cebol Hei, itu Chi kehilangan lawannya Jangan pengecut, Xiao Jin Lepaskan adikku dan keluarlah Ituchi menerjang Sudah sampai di tempat di mana kakek itu tadi berdiri dan cepat menghantam ke depan Tapi ketika alang-alang bergoyang dan angin yang menderu Dahisat tak mengenai siapa-siapa Maka Xiao Jin tiba-tiba muncul di sebelah yang lain dan terkekeh Hei, kakek itu membalas Aku di sini, anak muda Kejarlah Ituchi mendelik Melambai dan menggapaikan lengannya Tiba-tiba si kakek yang menantang membuat Ituchi lupa segala galanya Dia lupa bahwa di seberang padang rumput itu adalah sarang pasukan musuh Ituchi lupa ini atau agaknya juga tak memperdulikan Maklumlah, dia marah sekali melihat adiknya meronta-ronta dan ditawan kakek itu Dan ketika Ituchi bergerak dan sudah terbang ke kakek ini Tahan musuh maka Tai Leong berteriak memperingatkan temannya Ituchi, kembali Namun pemuda tinggi besar ini terbakar Dia tak dapat mengendalikan dirinya lagi karena berkali-kali si kakek cebol mengelak Jelas mempermainkannya dan Ituchi tak mau menyadari bahwa dia dipancing semakin mendekati kemah Tai Leong sendiri sudah bergerak dan membentak temannya itu Menangkap namun Ituchi mengelak, terbang Dan mengejar lagi si kakek cebol Dan karena bentakan Tai Leong tak digubris dan Ituchi semakin mendekati sarang musuh Tiba-tiba saja dia sadar dan terlambat ketika mendadak Hek Bong Xiao Jin muncul di sebelah kanannya Dan kali ini balik menghantam Haha, sekarang kau mampus, bocah Terima Seranganku dan robohlah Ituchi terkejut Dia menangkis tapi berteriak terlempar Hek Bong Xiao Jin memang bukan tandingannya dan dia terbanting Tapi karena Ituchi adalah pemuda gagah di mana musuh sekuat apapun tak akan membuatnya gentar Maka pemuda ini bergulingan meloncat bangun namun Tai Leong menyambarnya sambil melepas pukulan ke arah si kakek cebol Jangan nekat, dan lihat kekuatan sendiri Des si cebol ganti berteriak keras, terlempar, dan terguling-guling namun keributan di padang rumput itu telah dilihat dan didengar musuh Genderang dan teriakan saling bersahut-sahutan, tanda celaka bagi dua pemuda ini Dan ketika Tai Leong menarik temannya dan Xiao Jin bergulingan meloncat bangun di sana Maka empat bayangan berkelebat dan munculah nenek naga dan teman-temannya dipimpin Tegura Haha, selamat datang, Tai Leong Kiranya Kau Hek Bong Xiao Jin mengusap keringat Pasukan sudah mendatangi ke situ dan cepat sekali dua pemuda ini dikepung Tai Leong tak mau melarikan diri karena itu Chi masih di situ Hal yang sebenarnya disesali namun dia pun juga bukan pengecut Dan ketika nenek naga dan lain-lain sudah berkelebatan datang dan Tegura menolong si iblis cebol maka Xiao Jin menyerahkan nangi kepada pemuda itu Terkekeh, menyeringai gentar Aku hampir gagal Bocah Shi Kim itu menghalangiku Tapi terimalah, inilah bocah perempuan yang kau minta, Togur Dan sekarang hadapi mereka itu biar gurumu beristirahat, haha Togur tersenyum Berseri-seri dan bersinar-sinar memandang nangi yang tertotok Dia terbahak merabah gadis cantik ini Tangannya menggerayang dan secara kurang ajarah meremas buah dada gadis itu Hal yang tentu saja membuat nangi mengeluh Sementara itu Chi tak kuat menahan diri, membentak dan sudah maju menghantam Tapi ketika nenek naga bergerak dan menangkis pukulan ini Maka itu Chi terpental dan Tegura tertawa bergelak-gelak Haha, selamat datang, itu Chi Kau pangeran yang pecundang Tapi, ah, tidak Kau sekarang calon kakak iparku karena adikmu ini akan menjadi permaisuri Terkutuk Itu Chi menggeram Lepaskan adikku, Togur Dan hadapi aku secara jantan Haha, kau marah Eh, di sini ada banyak pembantuku, itu Chi Tak baik marah-marah begitu dan kau tenanglah sedikit Aku ingin bicara baik-baik dan kebetulan kau berdua ke sini Dan tertawa melempar nangi pada camkong gurunya pemuda ini membalik Dan sudah menghadapi dua pemuda itu, waspada terhadap Tai Leong Hektometer, kalian kemari mau apa tanyanya pura-pura Ingin bergabung dan membantu aku? Terkutuk Itu Chi membentak Aku datang untuk mengambil adikku, Togur Dan juga suku bangsaku yang kau rampas Haha, dan kau pemuda ini memandang Tai Leong Juga mengincar si cantik adik itu Chi ini dan ingin membantu itu Chi, Tai Leong Atau mau mengambil alih pimpinan dan memimpin pasukan besar ini Hektometer Tai Leong marah, sama sekali tak gentar Aku datang memang untuk membantu itu Chi, Togur Tapi juga sekalian menangkap dan membekukmu Aku ingin kau mengembalikan cermin naga yang kiranya kau dapat secara curang dari mendiang kongkongku Haha, pemuda tinggi besar itu tertawa bergelak Mencari cermin naga? Menangkap dan merobohkan aku? Haha, tak usah sombong, Tai Leong Kau belum dapat menangkap atau merobohkan aku Kepandayanmu belum cukup, meskipun lihai Kau tak dapat menangkap atau merobohkan aku biarpun ayahmu sendiri membantu Kita sama-sama memiliki KH Ibal Sin Keng dan kemenanganmu dulu Belumlah berarti kau mampu membekuk aku Hektometer, benar, Tai Leong berapi-api Tapi kalau kau tidak melarikan diri tentu waktu itu aku sudah membekukmu, Togur Kau licik dan pengecut, curang Kau tak tahu malu dan sungguh tak pantas mewarisi KH Ibal Sin Keng maupun Jing Sian Eng Haha, kalau begitu mau apa? Dulu aku meninggalkanmu karena terpaksa, Tai Leong Tapi sekarang tidak Aku memiliki gadis itu dan dengan dia di tanganku kau tak dapat menghinaku lagi seperti dulu Haha, sekarang aku memberikan penawaran Menyerahlah dan baik-baiklah bersama kami atau nangiku bunuh Keparat Itu Chi tiba-tiba berteriak Pengecut kau, Togur Jahanam tak tahu malu dan pemuda ini yang memarah melengking tinggi Tiba-tiba tak tahan dan untuk kedua kalinya menyerang lawannya itu Menghantam dan berkelebat menerjang Tapi nenek Toa Chi, satu di antara guru Togur mendengus berkelebat menghadang Maunya menangkis tapi Togur tertawa pendek Mendorong gurunya dan sudah menerima pukulan atau hantaman itu Chi itu Dan ketika pemuda ini mengerahkan KH I Balsin Kang dan Ituchi tentu saja menjerit Maka pemuda itu terbanting dan terlempah roboh Des Ituchi mengeluh terguling-guling Tadi yang menangkis dan menerima pukulannya adalah Xiao Jin Kini Togura sendiri dan yang dikeluarkan juga KH I Balsin Kang Ilmu yang akan menolak setiap pukulan atau serangan lawan Maka begitu dikeluarkan dan Ituchi tentu saja tak kuat Maka pemuda itu terbanting dan bergulingan serasa remuk tulang-tulangnya Togur, kau licik dan pengecut Tai Leong marah berkelebat menolong temannya Tentu saja kaget karena tadi Ituchi tak mau mendengar kata-katanya Temannya ini main hantam kromo saja dan akibatnya dirinya lah Yang menderita Dan ketika dia menolong sahabatnya itu dan Ituchi menggigil memandang lawan Melotot dan mendelik gusar Maka Tai Leong cepat memberikan sebuti robot untuk segera ditelan Meredam bekas pukulan KH I Balsin Kang Kau telan ini dan cepat mundur Ituchi mengeram Kalau bukan Tai Leong yang menyuruhnya belum tentu pemuda ini mau Ituchi mendengar sorakan dan tawa mengejek ketika dia terbanting tadi Namun ketika pemuda ini mendelik dan melotot pada yang bersorak Maka semuanya diam dan Tai Leong sendiri sudah berhadapan dengan lawannya itu Lawan yang tangguh dan berbahaya tapi juga licik Togur, urusan ini tak seharusnya melibatkan Wanita Kau bertandinglah secara jantan Di Mana watak kegagahan mendiang ayahmu Bukankah supek gurba dikenal sebagai laki-laki kosen yang liai dan jujur dalam bertanding? Tengoklah dan contohlah mendiang ayahmu itu Kalau kau tak ingin malu menghadapnya di neraka sana sebaiknya kau hadapi aku secara ksatria Dan kau pemuda itu menuding Xiao Jin, si kakek cebol Kau melarikan diri terbirit-birit, Xiao Jin Tak pantas lagi kau berada di sini kecuali untuk berbuat curang Ajaklah teman-temanmu yang lain itu dan majulah bersama Togur Aku ingin menghajar kalian lagi seperti dulu dan jangan melibatkan siapapun Kalau aku kalah biarlah aku menjadi pembantu kalian Tapi kalau kalian kalah, HMM, serahkan gadis itu dan menyerahlah ku tangkap Haha, Xiao Jin, si kakek cebol tertawa bergelak Aku selamanya pandai melihat keadaan, bocah Kalau kau lebih unggul maka aku lari bukan karena takut Melainkan semata menyelamatkan diri saja Menyusun dan mengatur strategi untuk mengalahkanmu sampai bisa Sedang kalau kau kalah, haha, boleh saja tiru sikapku ini dan melarikan diri Kau akan ku hajar Tai Leong menggigit bibir Kau dan muridmu sama-sama licik, Xiao Jin Kalau kali ini kau kembali mengeroyok maka aku tak akan memberi ampun Hei hei nenek Toa Chi tiba-tiba terkekeh Untuk apa banyak bicara lagi, Xiao Jin Serang, dan bunuh bocah ini Benar, Tai Leong menantang Serang dan majulah kalian, Toa Chi Dan jangan minta Togur membantu kalau ingin mempus Keparat, si mulut lancang dan nenek itu yang mengibas dan melepas tujuh sendok kecil tiba-tiba menyerang Tai Leong dengan sengit Plak-plak-plak Tai Leong menangkis runtuh Dua di antaranya dipukul balik dan menyerang nenek itu serta Xiao Jin Yang tentu saja memaki dan melempar tubuh ke kiri Dan ketika Toa Chi juga melakukan hal yang sama dan dua senjata rahasia itu mendesing dan menancap di tanah Maka api pun berpijar karena sendok-sendok kecil itu ternyata menghunjam batu Das klap Orang pun meleletkan lidah Mereka ngeri dan becat melihat perbuatan Tai Leong ini Sendok-sendok itu amblas dan hilang di bawah Tapi ketika Togur tertawa menyeringai Dan berseru perlahan tiba-tiba pemuda itu bergerak dan menghantam Tai Leong Awas! Tai Leong tahu Dia tahu pukulan itu dan seruan itu Chi tentu saja tak membuatnya terkejut Toa Chi dan Xiao Jin sudah mulai dihajarnya dan kini pemuda itu sudah mulai bergerak Menyerang dan dengan curang melepas pukulan dari samping Tapi karena Tai Leong bukanlah pemuda sembarangan dan sejak tadi dia waspada maka pukulan itu ditangkisnya dan pemuda ini mengerahkan sinkangnya Des! Dua-duanya terpental Baik Togura maupun Tai Leong ternyata sama-sama mempergunakan khaibal sinkangnya 2. Pemuda itu sama kuat tapi ketika Togura berjungkir balik di udara tiba-tiba dia melepas serangan lagi Hebat pemuda ini Masih di udara ia mampu mempergunakan tenaga benturan itu untuk menghantam lagi Tapi karena Tai Leong sendiri sedang berjungkir balik dan terang tak dapat dibokong maka itu Chi lah yang mendapat serangan itu Awas! Itu Chi ganti berbalik terkejut Dia sedang terbelalak dan kagum melihat dua pemuda itu terpental tinggi di udara Melihat Tai Leong melayang turun dan saat itulah perhatiannya tak melihat Togura Maka begitu Tai Leong berteriak padanya dan kesiurangin pukulan menghantamnya dari Di arah Togura tak pelak pemuda ini menjadi kaget dan terkesiap Kontan membalik dan menerima serangan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!